Bujakan saya. Apa? Dari apa? Barang Bia, kapan ini gue ngomong? Ya apa? Kita rita, apa? Kalau B.B. ini ngomong? Eki ada Pak, kalau B.B. ada Anu ya. Bujakan saya, Tama. Orang-orang ngomong. Tengok ini, tengok RT ini ngomong-ngong. Barang B.B. ini ngomong-ngong. Tengok, Tengok, Tengok. Tengok, 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 Tengok. Tengok, Tengok. Barang B.B. ini, aku jangan ngomong ini ke B.E. Saya ngerti, cuma saya tak bisa baca, tak bisa nulis. Saya ngerti. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya sedang berada di kawasan Alun-Alun Kota Pasruan. Ya, kita bisa melihat sendiri, ini adalah kondisi terkini di kawasan Alun. Ini adalah, kita bisa lihat sendiri, sumber petugas Atpol BP sedang melakukan penertiban terhadap BKL yang berada di kawasan Alun-Alun, Kota Baguruan. Ini tempat berada di Jalan Wiroguno, atau tempatnya di sebelah selatan Alun-Alun Kota Pasruan. Petugas sudah sedang merapikan. Ini menunjukkan nampak beberapa lapak atau dagangan dari... Mereka di sekitaran Jalan Wiroguno, ini adalah petugas Satpol BP juga masih melakukan penertiban. Jalan Wiroguno, ini adalah petugas Satpol BP. Kita tidak menginjinkan Anda di hari ini. Kalau melarang Anda jualan, kita tidak melarang Anda jualan. Kalau di sana, kalau tidak bau ini, ini merampak. Ya, sebab itu, saya ini diri ke sini. Ini kemarin, kan, kemarin itu tidak boleh di jualan. Kalau jam 3, kita pulai. Ini kan kita dari arah utara dulu. Oke, ngurusnya. selamat menikmati 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 semuanya di foto disini sama Bapak Bupati saya nggak jual disini rasa semuanya takut mati nggak takut jadi itu mati mati sekarang mati mati takut cuma kelaparan ditakuti kalau kelaparan hatinya berlahan-lahan boleh saya asal semuanya dibongkar sama jatah terotong itu jangan pilih kaji Pak kalau pilih kaji saya nggak mau nggak mau kalau pilih kaji Pak saya patikan dengan Bapak sama ketajak saya dipotong dikirim sama Bapak Bupati dipotong dikirim sama Bapak Bupati tapi semuanya silat bukti itu banyak udah nanya sama Bapak Bupati orang-orang guna tak betul-betul nangat barang yang jajah orang-orang guna orang-orang guna orang-orang guna orang-orang guna orang-orang yang mau makan sendirian kalau saya masih ada di situ saya tetap di sini mati hidup tetap di sini wuuh yang ada di sini di sini saya nggak mau Bapak atau itu tidak itu selamat menikmati 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 di kawasan Narangaluh yang sedang melihat melihat apa namanya kondisi terkini ya Kedugasat Pol BP sedang melakukan pembuktiban terhadap para pedagang pedagang di Kabasan Selatan di Jalan Wirobuno ini masih ada beberapa pedugas yang mematikan agamanya ini memang tadi sempat agak atau beberapa pedugas yang tidak mau dibukar karena ada salah satu lapang pedagang yang masih belum dirapikan instruksi pemerintah memang pedagang ini di kawasan Narangaluh ini tidak boleh berjualan ya yang boleh berjualan ini memang pukul tiga tidak boleh berjualan di pagi hari ya mungkin tidak boleh dan waktunya sudah di instrukan oleh pemerintah Mata Fasruang jam tiga hingga malam boleh berjualan di kawasan terkini yang sedang menurunkan terkini yang sedang melakukan terkini menurunkan terkini yang sedang menurunkan Terima kasih. Terima kasih. Ini petugas sedang melakukan penertiban ya. Kita lain memang ini adalah sebagai cara dari pemerintah untuk melakukan penertiban di kawasan ini. Jadi kita bisa melihat ini kawasan alun-alun kota Pasuruan sudah mengalami revitalisasi ya, peluarmu. Sudah ada beberapa pembaharuan. Sejujurnya memang peningkatan beberapa wisatawan religi ya. Kita tahu semua memang Pasuruan ini adalah tempatnya makam. Memang tiap hari banyak digundungi oleh wisatawan dari beberapa daerah di Jawa maupun di luar Jawa. Sebenarnya untuk melakukan siarah ke makam Yai Hamid. Ini prosesnya masih belum selesai. Ini masih ada beberapa pedagang yang masih membersihkan tempatnya. Karena memang tidak boleh berjualan di waktu pagi hari dan tidak boleh berjualan di kawasan trotoar atau tempat di trotoar. Tepatnya di kawasan alun-alun kota Pasuruan. Memang tadi sempat agak rame pula. Ada salah satu pedagang yang memang tidak mau membersihkan dagangannya karena tidak semua. Mereka ingin semua kalau satu dibersihkan dibersihkan semua. Dan ini kita bisa melihat sendiri memang pedagang lagi berusaha proses untuk membersihkan dagangannya di trotoar. Di Jalan Wiradunov, Pata Pasuruan atau Selatan. Di Selatan Al-Ngalun. Terima kasih Polo Armo yang sudah bergabung dan masih bergabung dari tadi. Kita bisa melihat sendiri kondisi terkini. Ada banyak petugas Satpol BP. Ini bisa bisa melihat sendiri. Ada petugas Satpol BP yang sedang melakukan penertiban di kawasan alun-alun ini Polo Armo. Ini mulai tadi, ini sudah setengah jam lebih. Ini petugas Satpol BP merapikan, menertibkan kawasan alun-alun atau trotoar yang berada di kawasan alun-alun ini. Ini sudah dibersihkan, sudah ditata, sudah diperlukan oleh petugas Satpol BP. Sesuai dengan instruksi pemerintah memang pedagang tidak boleh berjualan di pagi hari. Pedagang hanya boleh berjualan sekitar pukul 3 hingga malam hari. Kawasan alun-alun memang kalau pagi hari sepi lor. Woi serotok api, woi serotok bersih. Ya mohon kerjasamanya dari pemerintah, instruksi pemerintah memang kerjasama. Untuk pedagang juga mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kota Pasruan. Seperti ini, Polo Armo. Ini adalah kondisi pergi. Pedagang masih berusaha merapikan tempat degangannya Polo Armo. Saya akhiri dulu nanti Polo Armo. Ini petugas Satpol BP masih melihat pedagang yang sudah merapikan dan masih menunggu kendaraan lagi untuk merapikan beberapa tempat. Kursi-kursi yang masih ada di atas kota Pasruan. Nanti kita akan update lagi informasi tergini. Ya bagaimana update-nya, seperti apa. Memang di kawasan ini memang sejak dulu memang rame ya. Mulai pagi, Polo Armo memang sudah banyak. Tapi ini memang sudah berkurang Polo Armo. Sudah bersih. Ini kawasan Polo Armo ini sudah kelihatan rapi dan bersih. Seperti ini. Ya, terima kasih Polo Armo yang sudah menyaksikan hari tadi. Lebih berhubungan saya di kawasan Alung-Alung, Kata Pasruan. Kita akan bertemu lagi nanti update-nya seperti apa dan di kawasan ini seperti apa. Kita pantau terus Warta Promo di Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, dan seluruh sosial media Warta Promo. Semoga Polo Armo tetap mendapatkan informasi terkini. Yaitu di kawasan Pasruan, Robolingo, dan Lumajang. Terima kasih yang sudah berkirapung dan salam sehat, salam sejahtera semuanya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.